Pagi, itulah pagi, hanya untuk menarik sejati Ekonomi Indonesia, 97% itu pembukaan lapangan pekerjaan itu UMKM Ada yang mau pulang, silahkan Tapi, kalau pulang harus mulai apa mana? Kita kerja di sini mencari naf Tapi ingat, ada yang mau tinggal di sini, silahkan Ada yang mau pulang, silahkan Tapi, kalau pulang harus mulai apa? Menang Harus bisa apa? Wira usaha Harus wira usaha Karena, Ekonomi Indonesia, 97% itu pembukaan lapangan pekerjaan itu UMKM Kredit usaha rakyat itu 92% Oleh bank-bank imbar Nah, kredit usaha rakyat sampai berapa sekarang angkanya? Yang saya tahu, kur itu 100 juta, Pak Ya Padahal Mawang, jelaskan mengenai kredit usaha rakyat Jadi, kalau yang baru memulai usaha untuk dapat layanan bank, biasanya kan harus sudah punya rekening Biasanya belum Nah, ini didekati Dan pengajuannya, kalau sampai dengan 100 juta itu tidak pakai jaminan Jadi, usahanya Tepuk tangan sama Tepuk tangan sama saya, Pak Pak Jokowi Kalaupun dari sini sudah mulai usaha, bisa diajukan Jadi, nanti kalau yang dari mandiri, bisa diajukan secara online BRI juga sudah punya, BRI juga punya Jadi, usaha yang di tanah air, itu sudah bisa dimulai Tentunya, nanti bank-bank akan ada agentnya yang di tanah air akan melihat usaha bapak dan ibu-ibu semua yang ada di Indonesia 100 juta tanpa abunan Ya Oke, nah Tadi ada yang bilang mau tinggal di sini Ya Tidak, kalau ada Nah, coba Pak Rony jelasan BNI ada program apa mengenai yang tinggal di sini, diaspora Ya, kalau BNI itu kan bank global ya Jadi, dia punya cabang di 8 negara, termasuk di Hongkong, sejak tahun 1963 Jadi, seperti Pak Menteri tadi bilang, di sini ada 160 ribu BNI dan banyak diaspora Jadi, BNI dapat membiayai usaha dari diaspora ini Barusan, terakhir Bapak Menteri juga datang ke diaspora, kita bisa membiayai usahanya, kalau punya usaha di sini Nah, saya berharap juga para perbankan, ya, bang-bang bisa membantu, apa, mentoring untuk supaya kita lebih pin? Pintang! Nah, supaya mudah Ju Salah satunya dengan On On Salah satunya Tuh Indonesia ini ekonominya akan terus tumbuh 5% Amin Amin Kita akan jadi negara yang maju tahun 2045 Amin Ada industri yang ibu-ibu bisa lakukan Apa coba? Industrialisasi pangan Ya Kita ini penduduknya 280 juta Perlu? Akan Tadi di Surya Trading 20% UMKM barangnya Ada kerupuk, ada macam-macam Artinya apa? Industrialisasi pangan Mau kerupuk, mau sabel ulek Mau pertenakan ayam Ya Perkebunan buah Bebek Semua Itu potensi Jadi saya berharap nanti Kalau ibu-ibu pulang Coba pikirkan industri pangan ini Ya, BUMN itu punya program namanya Makmur Makmur Ada, Makmur Petani Petani Diberikan Tadi sama Pinjeman dari bank Ya, pinjeman dari bank Tetapi PT Pupuk Indonesia Itu memberikan apa? Bibit yang benar Kalau mau kopi Mau kelapa sawit Mau teh Mau apa Bibit yang benar Lalu apa? Memberikan pupuk Petidi Non-subsidi Tepat waktu Kalo gagal panen Ya Di asuransi Jasindo Hasilnya Hasil Aninya Dibeli Sama BUMN Nah ini Ya Tetapi memang Masih Beberapa jenis Salah satunya kopi Ada kelapa sawit Nah ini pelan-pelan Nah kopi ini Indonesia paling top Ya Di mana-mana Nah Lampung Aceh Nah artinya gini Ya Industri pangan ini Harus menjadi potensi Ibu-ibu ke depan Ya Kalo yang mau Warung sembako Sembako Boleh Ya Ini yang saya harapkan Nanti Kalo bisa ada Kesinambungan Setelah bekerja disini Punya uang Jangan ditipu-tipu Ya Disimpen Lalu mulai pulang Usaha Usahanya Kalo saya Menyarankan di Pangan Ya Kana Indonesia 280 juta Perlu Pangan Ya Ada di darat Ada di Kau Ya ini Bisa dilakukan Ya Jadi terima kasih Ini yang saya ingin Sampaikan Pada kesempatan ini Dan saya senang Saya juga senang Ya bisa bertemu Ya Semangat buat Indone Semangat untuk Indone Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di